Tidak hanya ikan-ikan kecil, sesama ikan predator juga dengan mudah di kalahkan oleh si aligator ini. Lihat, ikan piranha langsung terpojok. Duh, kayaknya sebentar lagi dia akan dimangsati oleh si aligator. Tuh, bener kan kata otan? Seperti halnya buaya, ikan aligator terlihat seperti malas-malasan dalam kondisi biasa. Tapi bisa berubah gesit dan agresif ketika memangsa buruannya. Sekali menggigit, aligator tidak akan melepaskan mengesanya. Nyawa piranha kini berada di ujung gigi si aligator. Si aligator ini termasuk ikan primitif, teman. Hal ini bisa dilihat dari sisiknya. Ia memiliki sisik ganoid, yakni seperti intan dan saling bertautan. Sekadar informasi, mayoritas ikan-ikan yang hidup saat ini bersisik stenoid dan sikloid. Ikan aligator juga memiliki tulang ekor heteroserkal atau tipe ekor tidak simetris. Di mana ujung ekor atas lebih panjang daripada ujung ekor bawah. Paman ini mau ngapain ya? Kok pegang-pegang suntikan? Jangan-jangan! Aduh! Aduh! Udah-udah! Jangan lebay deh! Maman ini kan cuma mau suntik si aligator. Bukan! Bukan lagi sakit. Si aligator ini mau dipejahkan, teman. Yap, si aligator ini memang sudah bisa diburidayakan di Indonesia. Setelah disuntik, aligator kemudian diletakkan dalam kolam yang sudah diberi enceng godok. Setelah disuntik, aligator belum akan langsung bertelur. Mereka baru akan bertelur selang 12 jam kemudian. Jangan berisik ya, papa aligatornya lagi PDKT sama mama aligator. Cie, cie! Macam film India aja nih kejar-kejaran. Seperti ini, teman. Proses pemijahan si aligator. Prosesnya bisa memakan waktu hingga 8 jam loh. Setiap 5 menit sekali, mama aligator akan mengeluarkan sekitar 10 butir telur. Jadi, coba hitung. Ada berapa telur yang bisa dihasilkan? Ribuan! Pasti kamu capek banget ya, mama aligator. Ini dia nih fungsi enceng gondok dalam kolam. Sebagai tempat menempel telur-telurnya. Telur-telur ini akan menetas selang 48 jam atau 2 hari kemudian. Telur-telurnya sudah menetas menjadi larva tuh. Imut-imut dan mengemaskan banget ya. Belum ketahuan kalau besarnya nanti jadi ikan mengerikan. Dari ribuan telur, hanya 60% yang akan menetas menjadi larva. Karena proses pemeliharaan yang cukup sulit, harga si aligator jika sudah dewasa bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah loh. Wah, wah, wah. Stryk! Ayo, tarik terus. Jangan sampai lepas. Jihai! Berhasil! Paman-paman ini adalah para pemancing ikan hampala, teman. Biasanya mereka mencari ikan hampala di sungai-sungai daerah Jogja dan sekitarnya. Oke, Paman. Sekarang saatnya menyiapkan umpannya. Loh, kok nggak pakai umpan sih? Tuh, ternyata mereka menggunakan teknik casting. Salah satu teknik memancing dengan cara melempar lur atau umpan buatan dan memainkannya seolah ikan yang berenang di permukaan. Stryk! Mantap! Dapat satu lagi hampalannya. Coba perhatikan deh, teman. Sobat otan ini mirip dengan ikan napah, hayo. Benar sekali, ikan mas. Ya, iyalah. Karena sama dengan ikan mas. Hampala juga termasuk dalam keluarga Sipirinidae. Ikan hampala merupakan salah satu favorit para pemancing. Ini karena sensasi tarikan hampala yang cukup kuat ketika mencoba kabur dari mata kayu. Ikan hampala terkenal mempunyai tenaga yang cukup kuat sebab ia memiliki bentuk tubuh fusifom. Alias seperti torpedo yang mampu membelah air dengan baik. Makanya, si hampala ini dijuluki ikan predator yang tangguh. Karena senang mendiami aliran yang berarus deras, tapi bisa bergerak gesit dan cepat. Selain itu, mulutnya yang lebar memudahkannya memangsa ikan-ikan lain yang berukuran lebih kecil. Wah! Cepat sekali dia memangsa ikan-ikan kecil ini ya. Dalam sekejap, mangsa langsung habis tak bersisa. Mengerikan! Teman, mangsa favorit hampala adalah ikan wadar. Karena itu, kini jumlah ikan wadar menyusut drastis di alam. Ketika masih kecil, hampala akan bergabung dengan gerombolan si wadar. Nah, ketika sudah dewasa, ia akan menyantap wadar-wadar tersebut tanpa ampun. Peganya! Teman, waktu yang tepat untuk memancing ikan hampala, adalah di pagi hari sebelum matahari terlalu terik. Karena, hampala cenderung takut pada cahaya dan memilih berlindung di tempat yang teduh. Katanya ikan jagoan. Masa takut sama panas matahari sih? Payah! Teman, ada pesan dari otan nih. Jika kalian memelihara ikan predator dan sudah bosan, jangan sekali-kali membuangnya ke alam ya. Karena, bisa memangsa habis ikan-ikan asli. Lebih baik, diberikan ke teman-teman dari komunitas ikan predator di kota tempat tinggalmu ya. Terima kasih! Terima kasih! Terima kasih.